Sementara itu, calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo, Ahmad Muhtlor Ali Subandi, siang tadi mendapat pengundian nomor urut 2. Angka tersebut sudah menjadi harapan sebelum pelaksanaan pengundian berlangsung, karena angka 2 merupakan harapan masyarakat, bahwa dirinya bakal mensejah terakan masyarakat dua kali lipat. Setelah pasangan calon Ahmad Muhtlor Ali Subandi mendapatkan nomor urut 2, simpatisan dan pengurus partai pengusung PKB langsung membentangkan poster pasangan calon dan sekaligus sesuai dengan nomor undian yang didapatkan. Sulamul Hadi Nurmawan, ketua pemenangan pasangan calon Ahmad Muhtlor Ali Subandi mengatakan, sebenarnya nomor urut tidak masalah, yang terpenting nomor 2 mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah, bahwa paslon nomor 2 yang bakal memenangkan pilkada kali ini. Nomor itu sama aja, ya, tapi tetap ini anugerah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, sama aja, yang paling penting nomor 2 itu yang paling baik buat kamu. Diberkahi oleh Allah SWT, masyarakat Sidorjo senang dengan nomor 2 ini, dan nanti pada saatnya nomor 2 lah yang akan menang. Ahmad Muhtlor Ali, calon bupati nomor urut 2 mengatakan, nomor ini sudah sesuai dengan harapan sebelum pengundian nomor berlangsung. Dengan nomor urut 2 ini, dirinya diminta untuk lebih perhatian kepada masyarakat dua kali lipat, agar masyarakat lebih nyaman. Ini sinyal terbaik, nomor terbaik yang hari ini kita dapat, karena berarti kita dibandingkan kesempatan oleh Allah SWT untuk dua kali bisa mencegah terakan Sidorjo, dua kali Sidorjo lebih baik, dua kali lipat kesejahtera amin kemasi terima kasih. Menyelesaikan secepatnya atau sekalanya umum, walaupun di era pandemi, yang terlihat medsos secara masif bahwasannya nomor 2 ini adalah calon yang insya Allah bisa memberikan dua kali lipat masa depan yang lebih baik.